Bapak-Ibu, Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema sapaan rohani hari ini adalah Kehendak Tuhan tak terselami. Bacaan akan saya baca di dalam Injil Yesus Kristus melalui Matthew 15, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan sepeka ayat Nats yang akan saya baca di dalam ayat 28 yang demikian firman Tuhan, perempuan kanaan yang percaya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dengan segala keterbatasan, Bapak-Ibu serta saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita tidak mampu memahami rencana Tuhan dan kasihnya bagi kehidupan kita. Tetapi iman kita percaya serta berpengharapan kepada Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk dapat menangkap kasih dan rencana itu dalam kehidupan keseharian kita. Refleksi inilah yang menjadi pijakan kita bertindak sehingga hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Ibarat menyusun pasel, Begitulah kita melihat kehidupan kita secara utuh dari setiap kepingan-kepingan peristiwa kehidupan yang sedang kita susun. Kebahagiaan, kesusahan adalah remah kehidupan yang harus kita hadapi oleh setiap pribadi kita. Esok hari, dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, hidup kita tidak akan orang yang tahu. Pertanyaannya adalah, apakah dalam menjalani kehidupan kita yang semakin sulit ini, kita masih mempunyai pengharapan? Apakah kita senantiasa berserah kepada kondisi hari esok serta berserah kepada keadaan? Jawabnya tentu tidak. Sikap percaya kepada Tuhan, sang pencipta yang tak terbatas, yang senantiasa akan menyertai, akan memberkati itulah yang menjadi kunci dalam upaya kita menjalani kehidupan esok. Sehingga, Bapak, Ibu, serta saudaraku, kita harus meletakkan kehidupan, rencana esok, dalam bingkai besar, rencana Allah. Melalui pengharapan kita, yang kita wujudkan, dalam doa kita, tindakan kita, dan berpengharapan kepada Tuhan. Perjumpaan Yesus dengan perempuan kanaan, seperti yang tercatat di dalam Injil Yesus Kristus, dari Matius 15, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28, mengajarkan tentang kasih, keselamatan Allah, yang menembus batas eksploditas, bangsa Yahudi. Inilah yang mendorong perempuan dalam perikup ini untuk jujur, untuk rendah hati, sekaligus berani, memohon keselamatan dari Yesus untuk anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang dipandang Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Dari Rema hari ini, ada dua poin yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kasih Allah diberikan kepada semua umat. Hal yang kedua, kita harus beriman kepada Allah dan taat pada jalan Allah. Oleh karena itu, untuk merespon dua hal, penting itu sebagai umat, kita harus yang pertama, senantiasa berharap belas kasih Tuhan bagi kehidupan kita dengan disertai rendah hati dan jujur. Hal yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan hadir dalam hidup kita apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan hal yang ketiga, mempunyai iman, mempunyai pengharapan bahwa rancangan hidup kita ada dalam rencangan dan rencana besar Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapak di surga, ajarilah kami senantiasa memahami bahwa kasih Allah diberikan kepada semua umat dan melalui iman kepada Allah dan taat kepada Allah. Biarlah senantiasa berharap belas kasih Tuhan bagi kehidupan kami sehingga disertai rendah hati dan jujur serta percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan hadir bagi kehidupan kita apapun kondisi dan keadaan kita karena Tuhan mempunyai rencana yang besar. Amin. Terima kasih telah menonton!